Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke youtube channelnya Nurhos Jadi di video kali ini aku pengen ngajakin kalian jalan-jalan pada malam minggu ini Oh iya buat teman-teman terima kasih ya buat kalian yang sudah mengklik videonya aku Semoga kalian suka dengan videonya aku kali ini Dan buat teman-teman yang baru bergabung semoga kalian betah ya di channelnya aku kali ini Nah jadi malam ini aku mampir dulu ke toko make up Aku suka banget toko make up ini Kalau aku lihat itu banyak banget orangnya disini Dan aku cuman mampir kesini cuman cuman mau beli itu SPF 30 darinya Wardah Cuman itu doang Aku suka banget disini tokonya karena pengundungnya itu banyak banget Setiap aku lewat tokonya itu selalu rame Dan selalu aku salawatin juga semoga nanti kita bisa punya toko seperti toko ini amin Nah berhubung aku cuman beli satu produk aja Jadi disini aku pengen bayar dulu Ayah suami aku lagi nunggu di luar dia males banget buat masuk ke dalam Mungkin karena orangnya terlalu rame banget Aku suka banget disini karena produk-produknya itu murah Terus mudah juga untuk didapat Lanjut lagi Jadi disini aku pengen berhubung malam minggu Aku pengen jalan-jalan juga sama suami Terus aku pengen nongkrong di tempat gabung bakan Nah rencananya ini udah lama pengen nongkrong disini Santai-santai lihat suasana Tapi berhubung selalu batel Tapi Alhamdulillah malam minggu ini bisa kesampayan nongkrong disini Nah biasanya kan kalau makan jagung bakar itu enaknya di pinggir sungai Yaitu disiring di 0 km Tapi disitu udah ditutup Makanya kami pilih di pinggir jalan sini aja Di tempatnya teman suami aku Nah Alhamdulillah banget disini ada berbagai macam menu Terus ada juga sate taichan Cuman berhubung aku udah lama pengen banget makan jagung bakar Makanya aku pesen jagung bakar aja Dan suami aku yang mesenin Berhubung kita nunggu jagung bakarnya aku Mari kita liatin proses pembakaran jagungnya Nah aku belum menanya kabar teman-teman semua nih Kalian lagi ngapain Dan kalian Serang apa Dan masak apa Berhubung aku sudah mood banget Buat cuman beres-beres aja di rumah Makanya aku ngajakin malam minggu ini Harus jalan sama suami aku Buat repressing dulu Jadi menghilangkan mood yang gak jelas di rumah Makanya aku ngajakin dia jalan-jalan Dan Alhamdulillah pesanan kami sudah datang Untuk minumannya juga sudah datang Nah berhubung disini aku pesen jagung pedas Makanya kejunya itu banyak banget Aku paling gak suka yang namanya keju Cuman kalau suka itu sedikit aja gak banyak Jadi kejunya yang di jagung bakar aku ini Aku sisihin aku tuang di tempat suami aku Karena aku kurang suka dengan yang namanya keju Enak banget disini santai Apalagi kalau di pinggir sungai itu enak banget Anginnya kenceng banget Jadi sejuk udaranya Tapi karena berhubung disana susah Makanya kalau disini ya nikmatin disini aja Di pinggir jalan suasananya Dan orangnya juga banyak banget disini yang datang Aku suka banget yang namanya jagung bakar Karena berasa banget manisnya Nah buat teman-teman siapa nih yang suka jagung bakar Ayan komen di bawah ya Alhamdulillah udah pagi aja Malam tadi aku udah kecapean banget Makanya aku langsung tidur aja Aku gak rekod-rekod video lagi Jadi pas siangnya ini suami aku Ngajakin makan santai lagi Alhamdulillah banget Semoga suami aku rezekinya selalu nambah Amin Karena aku bilang sama suami aku Lama banget gak makan santai disini Karena aku suka banget ini bubunya Makanya suami aku ngajakin makan santai disini Jadi aku berhubung Untuk hari minggu ini Siangnya aku gak masak Dan suami aku ngajakin disini Makanya aku gak Gak masak Jadi kita makan di luar aja Nanti setelah disini Aku pengen ke tempat mamah mertu aku Tapi aku gak rekod Buat di rumah mamah mertu aku Cuman aku setelah selesai Ke rumah mamah mertu aku Aku Kami mampir lagi Karena suami aku pengen Potong rambut Makanya Setelah selesai dari rumah mamah mertu aku Kita ke tempat potong rambut Nah enak banget ini satenya Masya Allah Nah langsung aja ya Aku sambung lagi disini Videonya Nah ini suami aku lagi potong rambut Aku cuman nungguin aja Duduk sambil rekod-rekod video Buat nambahin video Kegiatan aku hari minggu ini Hari minggu ini Aku cuman banyak di luarnya aja Gak banyak di rumah Aku temenin suami Buat potong rambut Buat kami makan Dan kami cuman jalan-jalan Beginilah kehidupan kami Saat kami berkeluarga Cuman kami berdua doang Jadi masih enak Kalau untuk makan Bisa makan di luar Tapi kan mungkin Kalau sudah nanti punya anak Nanti agak sulit Kalau untuk keluar rumah Alhamdulillah kegiatan kami Sudah kelar Dan kami nemu Ini buah Aku sering ngomongnya itu Buah kalang-kala Sama suami Selalu lupa sama buahnya Itu ini buah lontar Kami nemu Pas kami pengen Arah jalan pulang Dan nemu Ada orang jual ini Dan suami aku juga Pengen katanya ngerasain Makanya kami mampir Buat beli Jadi satunya itu Seharga 15 ribu Nah Alhamdulillah Aku sama suami Ngomong-ngomong Sama pamannya Dan banyak Tanya juga Sama pamannya Kata pamannya Mereka Pemasokan buah Lontar ini Dari Jawa Kalau dari kateng Belum berbuah Aku penasaran Banget sama buah ini Rasanya kayak gimana Kata teman-teman Ada rasa buahnya itu Seperti kolang-kaling Dan Alhamdulillah Ini kami diberi Sama pamannya Untuk ngerasain Gimana rasa buahnya Aku suka banget Karena ini pamannya itu Baik banget Nah setelah Sampai di rumah Langsung aja nih Aku eksekusi Buat buah lontarnya Aku kupasin dulu Aku buang aja Yang putih-putihnya itu Padahal itu Kata pamannya Gak apa-apa sih Kalau kita Buat Dimakan Karena bagus banget Ini buat yang diabetes Bagus banget Buat makan yang putih-putihnya Cuman agak sedikit Ada pahitnya Nah karena Saking aku penasaran Banget Terus Kata pamannya juga Kalau di Jawa ini Biasanya Dicampur sama Es campur Nah kalau Dicampur sama es campur Itu enak banget Aku penasaran Sama rasanya Ternyata Rasanya ini Seperti Kelapa ya Kelapa yang masih muda Dan Kalau yang lebih muda lagi Itu enak banget Untuk rasanya ini Manis banget Terus Di dalamnya itu Ada air sedikit Nah setelah Selesai bersih Karena tadi kami Habis panas-panasan Aku sama suami Langsung aja Aku pengen Bikin Es Es Lontar ini Jadi aku potongin aja Kecil-kecil Kayak gini Di dalamnya itu Ada air sedikit Dan rasanya itu Enak banget Empuk Seperti kelapa Yang masih muda Aku suka banget Ini pertama kali Makannya Terus ini Aku buatin aja Marjan Sama susu Terus Selasi Terus Aku tambahin aja Nata de coco Dan aku tambahin juga Es batu Sedikit Jadi enak banget Ini buat diminum Saat panas-panas Kayak gini Bikin seger Cuman aku Nggak ada Es kelapa Makanya aku campurin Air putih aja Sedikit Biar nggak terlalu manis Karena Manis Karena susu Alhamdulillah Untuk kegiatan hari ini Ditemenin sama kalian Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton Videonya aku Sampai habis Dan buat temen-temen Terima kasih Yang sudah Ngomen Maaf banget Aku nggak bisa Balas satu persatu Komen kalian Karena Banyak banget Tapi insyaallah Walaupun aku Nggak balas Aku sudah baca Satu persatu Komen kalian Aku makasih banyak Buat kalian Buat kalian Jangan lupa Kalian like Comment Dan subscribe ya See you next video Dadah